Terus dia lewat depan kita kayak, tapi ketawa-tawa sih, cuman pas ngelewat kayak, jangan marah ya, jangan marah lo buat. Terus, nah aku berkata, sampe yang marah kok, tewat aja, maksudnya gitu kan. Kru kita sempet kecelakaan, yang satu ini tuh sekiranya apa patah. Copot dong. Copot, apa segala, terus udah mulai bocor. Tapi mereka pasti di tengah laut kayak gitu kan, sampe masuk berita sampe ditolongin Mba Sarnas. Hai hai hai, Sobat Grid mau kaos ini? Yap, kaos legendaris ini bisa kamu dapetin dengan harga 160 ribu. Tersedia ukuran S sampe dengan XL, tapi kalo misalkan ukurannya mau lebih dari itu bisa banget. Kamu bisa tambahin kocek sedikit aja, gak bikin rugi kok. Cara belinya gimana sih? Langsung aja kamu cek di store-nya Hai, ada di Shopee Tokopedia. Murah kan cuma 160, ini lagi PL loh, jadi mendingan beli sekarang juga. Beli! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama aslinya. Cuman mungkin. Bagus dong. Kalo keselurutannya aku sih ini sih, apa? Bahasa. Bahasa. Dialeknya sih. Dialeknya sulit, menurut aku sulit. Karena memang beda dari, biasanya kita yang ngobrol ini beda. Berapa lama Kak belajar bahasa? Itu dia tuh, itu kayaknya mujizat Tuhan sih. Soalnya gini, kita sebelum project ini gak ada belajar dulu. Gitu. Jadi gak dikasih, bukan gak dikasih, emang gak ada workshop untuk bahasa. Kita berangkat ke situ, nyampe, tapi memang dikasih apa? Siapa namanya? The Guide. The Guide. Guide gitu. Buat, awalnya ya sempat overthinking lah. Kita semua para pemain kan. Aduh gimana nih ya? Gak pernah denger, gak pernah belajar ini, apa segala macem. Tiba-tiba, ya itu tadi, karena mujizat Tuhan. Sehari, kalo aku sih, gak tau Haiko. Kalo aku, waktu itu sehari sebelum syuting, aku minta observasi ke pasar. Aku minta ya? Aku minta itu. Aku jadi observasi ke pasar, ya maksudnya, ngobrol aja sama orang-orang situ. Membaur dia. Mau liat dialek, alo gatek kayak gimana. Iya. Dan orang-orang situ juga aku, senengnya sih, maksudnya mereka sangat menerima banget gitu loh. Atas kedatangan kita. Asik. Gitu sih. Iya bener. Kalo itu apa tuh, tantangannya? Tantangannya juga sama sih dialek. Tantangannya tuh dialek. Karena itu, dialeknya cukup sulit. Dan aku juga gak bilang, kita disitu 100% sempurna. Iya. Jadi. Maksudnya. Emang gak ada yang sempurna sih? Gak ada yang sempurna. Gak maksudnya kayak, gimana ya kalo mesti kita ada kesalahan-kesalahan di Kin. Nanti kalo kalian nonton, mau maaf ya, kita juga masih belajar. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan, iya kesulitannya disitu. Karena kita juga, mau gak mau kita belajar dialeknya tuh seiringnya kita syuting. Jadi, what we did was, kalo misalnya kita lagi gak take, kalo bisa kita ngomong pake dialeknya. Gitu. Maksudnya, mungkin karena syutingnya happy jadi ya. Iya. Jadi kayak ya udah. Ya udah. Jadi capek gak, kerasa capek. Iya. Tapi seru sih itu syutingnya. Apalagi aku juga ada workshop, kan aku nyetir kapal kan disitu ceritanya. Jadi bener-bener nyetir kapal beneran. Keren. Oke. Boleh dicontohin gak sih Kak? Atau kata aja yang satu kata yang susah ketika dia. Mesti inget gak? Jangan kalimat deh kan. Jangan gitu. Gini aja. Jadi kalo misalnya di Labuan Bajo, mereka tuh gak bilang maaf. Oke. Tapi mereka tuh bilangnya ini, jangan marah ya. Oh, jangan marah ya. Iya. Mereka tuh ngomongin gitu. Jadi, kita tuh pas awal-awal kesana, kan mereka kan minta foto gitu kan. Biasanya kan orang-orang kayak, Kak mau minta, maaf ya mau minta foto boleh ya gitu. Tapi kalo disitu mereka kan ngomongin kayak, mau minta foto tuh kayak jen marah ya. Minta foto gitu. Sama ini. Terus kan udah jadi bingung. Iya. Ternyata gitu. Itu karena awal-awal kita belum tau kan. Iya itu awal-awal. Jadi kita kayak bingung. Sama kalo misalnya permisi. Jadi misalnya kita lagi di jalan nih. Jalan, nutupin. Misalnya nutupin jalan lah. Terus ada orang dari situ lewat, mau lewat nih. Terus dia lewat depan kita kayak, tapi ketawa-tawa sih. Cuman pas ngelewat kayak, jangan marah ya. Jangan marah ya. Terus, nah aku berkata, siapa yang marah? Tewat aja. Maksudnya gitu kan. Cuman. Apalagi kan orang sana kan kalo misalnya ngomong kan emang kayak tegas gitu. Ngegas, ngegas. Ngegas, ngegas. Ngegas, ngegas. Mungkin permisi. Cara mereka seperti itu kan. Jangan marah ya. Gak marah. Enggak. Kalo udah punten gitu, maaf gitu. Oh, misalnya jangan marah ya gitu ya. Itu minggirnya tuh bener-bener total minggir gitu. Kayak. Karena dia kayak gitu. Tapi ada cerita sih di kita ini. Pas kita udah kelar. Pas kita udah kelar, syuting udah kelar ya. Kru kita sempet kecelakaan. Kecelakaan apa. Mereka jadi, ya karena euphoria setelah syuting gitu kan. Pengen melepas semuanya gitu. Mereka mau jalan-jalan. Kecelakaan ke satu pulau ini. Oke, pulau apa tuh? Aku lupa pulau apa. Pulau padar. Mereka mau ke pulau permuda. Oh iya gitu-gitulah pokoknya. Mereka tuh naik ini. Naik kapal ngelayan gitu. Kapal lokal gitu. Nah terus, badai tuh. Badai, badai, badai. Setirnya sih yang satu ini kan kamu dua kapal nih kru. Yang satu ini tuh setirnya patah. Copot dong. Copot, apa sih gila. Setelah udah mulai bocor. Udah mulai bocor gitu pelan-pelan. Jadi semua kru tuh udah pada pake, apa? Ves. Habis itu udah ada yang satu. Si Kanung bisa. Bacain ini. Jadi udah pake video buat keluarganya. Apa segala kayak gitu. Tapi mereka pasti di tengah laut kayak gitu kan. Ampe masuk berita sampe ditolongin Basarnas. Iya bener-bener. Iya. Jadi emang itu, ampe masuk berita. Itu kru kita itu sebenernya. Iya. Ada yang tau itu kru film. Karena di videoan terus kita liat. Eh udah ini. Cuman mereka pas balik tuh ketawa-tawa. Iya. Bagi mereka itu kayak yaudah lah. Lucu. Bener-bener deh. Jadi trafung dia ini berapa lama tuh kak? Itu lumayan lama. Kemaleman itu mereka. Kemaleman. Dan yang kasiannya yang terakhir-terakhir yang gak cukup masuk di jemput gitu loh. Karena ada saat-saat ada sebeberapa orang gitu loh. Kapasitasnya tertentu. Jadi yang nunggu paling malem tuh kasian banget. Mereka menunggu di kapal yang ini apa? Kapal dari polisi. Oh iya kapal dari polisi. Jadi mereka nungguin di situ. Terus mereka, singkat cerita mereka sempat pas terdampar tuh mereka sempat ke pulau. Lalu isinya orang-orang bule. Semua orang-orang kaya. Terus mereka pas mau masuk, mereka cuma meminta wifi sebenernya. Buat ngubungin. Buat sinyal ya. Terus, oh sorry-sorry gak bisa. Private party gitu ya. Private party. Seorang berapa? 10 juta. Terus mereka bilang, anjing nih gimana gue mau kasih duit ya. Akhirnya tapi aku gak tau tuh gimana pokoknya ceritanya. Akhirnya mereka bisa ngubungin polisi atau Basarnas akhirnya. Tapi alamnya selamat lu kan ya? Setemuinya selamat. Aman. Kalau ngelamnya gak mungkin kita ketawa nih kan. Iya gila. Ini bukan cerita lucu lagi. Tapi sekarang jadinya kayak lucu. Dan bagi mereka juga lucu. Tapi padahal di momen itu mereka bilang, Kalau udah lewat ya udahlah gitu. Iya iya. Tapi kayak udah pasrah gitu. Karena iya terombang-ambing di laut. Bayangkan yang satu ininya. Yang kapalin setirah patah itu kan udah mulai-mulai ini kan. Itu mereka video bikin video. Terus bikin surat. Buat keluarganya. Serius? Iya kan. Iya. Bikin video, bikin surat, wasiat gitu. Kan begitu kita ngakak banget ya. Eh baru tau gue. Karena udah pasrah itu juga kan kak ya. Mau gimana lagi. Ya pokoknya banyak lah. Banyak cerita lah. Aku sampe. Gak cukup ini kalau 30 menit mah. Eh gak cukup ya kak ya. Gak cukup. Harus lima jam. Lima jam bukan lama ya kak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.